Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruhu Wa na'udhu billahi min syuruh li anfusina wa min sayyati ammalina Mayyahidillah falamadhillalah wa mayyidlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Kita lanjutkan bab dari hak-hak suami yang wajib oleh seorang istri Itu laksanakan hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri Kita sebutkan sebelumnya beberapa hak sudah 7 hak yang wajib disebutkan Sekarang hak yang ke-8 yaitu pada halaman 156 dari kitab kalian Tidak boleh Seorang istri minta kepada suaminya minta ditalak Tanpa ada alasan yang syarih Tanpa ada alasan yang syarih Sebagaimana hadith yang direwetkan oleh alimam abu dawud Dimana alimam abu dawud mengatakan Nadathana Sulaiman Ibn Harab Kita langsung aja ya Dari sahabat antawban Anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam Bahwa saya nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Tanpa alasan yang syarih Maka haram bagi wanita tersebut Mencium baunya surga Atau haram bagi dia baunya surga Hadith ini Secara syarih Melarang seorang istri minta kepada suaminya agar dia ditalak Ini adalah perkara yang tercelah Dalam syarih Karena itu tidak dibenarkan bagi seorang wanita Tanpa udur syarih Minta ta'ala kepada suaminya Poin yang ke sembilan Dari kewajiban seorang istri terhadap suaminya Atau hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri adalah Annahu ida tasyan Annahu ida mata Anha tuhaddu alaihi arba'ata asyuri wa asyrah Atau tahidda alaihi arba'ata asyuri wa asyrah Apabila si suami meninggal Jadi apabila suami meninggalkan Meninggalkan dia Meninggal dunia Tahidda alaihi Si istri wajib Beriddah Beriddah Selama arba'ata asyuri wa asyrah Empat bulan sepuluh hari Empat bulan sepuluh hari Artinya dia Tidak boleh menikah sama saat itu Dan tidak boleh Berhias dengan hias Atau berwangi-wangian Di masa tersebut Kala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah al-Baqarah Ayat yang ke-234 Pada surah al-Baqarah Ayat 234 Diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waladzina yutawafawna minkum Wayadaruna Azwajah Yaterabbasna bianfusihinn Arba'ata asyuri wa asyrah Fa'idha balagna ajalahunna Falajunaha alaykum Fima fa'alna 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 Waladzina yutawafawna Dan Wanita-wanita Apa ya Dan orang-orang yang mati diantara kalian ya Dan Orang-orang Para Laki-laki Di suami-suami yang meninggal diantara kalian Wayadaruna azwajan Dan mereka meninggalkan istri-istri Artinya Istri mereka masih hidup ketika Si suami ini meninggal Apa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri Yaterabbasna bianfusihinn Endaknya Istri-istri tersebut Menunggu Menunggu Arba'ata asyur Para istri Bianfusihinn Para istri tersebut Yaterabbasna menunggu Arba'ata asyur Wa asyrah Selama Empat bulan Sepuluh Hari Fa'idha balagna ajalahunna Dan apabila telah sampai akhir dari masa iddah mereka Falajunaha alaikum Maka Tidak dosa Bagi kalian Fima fa'alna Fiamfusihimna Mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka Bilma'ruf Dengan cara yang bagus Dengan cara yang Pantas Dengan cara yang baik Wallahu bimata'amaluna khubir Dan Allah Maha mengetahui Apa-apa Yang kalian lakukan Nah Ayat ini Menjelaskan Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir Ini adalah merupakan perintah Dari Allah kepada para istri Kepada para Istri Yang suami-suami mereka meninggal Apa kewajiban yang Allah perintahkan Agar mereka menunggu beriddah selama 4 bulan 10 malam Wahadal hukmu yashmulu Az-zawjatul madukhulu bihinna Wa ghairu madukhul bihinna Bil-ijma' Ini hukum termasuk Baik istri yang sudah Berhubungan dengan suaminya Atau Ghairu madukhul Istri yang belum dihubungi oleh Suaminya Sesuai dengan ijma' Artinya Ditakdirkan Si istri ini baru dinikahi Satu malam Dan belum disentuh Sama hukumnya Dengan mereka yang sudah Disentuh Setahun ke dua tahun Atau berapapun Sama hukumnya Yaitu Wajib bagi Istri tersebut Selama dia sudah menikah Meskipun belum disentuh Wajib dia beriddah Selama 4 bulan 10 hari Ini Apa Sesuai dengan keumuman Hadis ini Wallahu'alam Besoh Kemudian Perkara yang kita akan bicarakan Jadi tidak semua yang kita baca Biar tidak memperpanjang Pembahasan Lihat pada halaman Berikutnya Yaitu pada poin Wakadhalika Pada poin ini Wakadhalika Yustazna Min dalika Azawjah Azawjah Tidha kanat Amatun Jadi 4 bulan 10 hari tersebut Yustazna min dalika Itu dikecualikan Seorang istri Idha kanat Apabila Dia adalah Seorang Budak Wanita Budak Fa'inna iddataha Karena iddahnya Budak Wanita itu Alen niswi Min iddatil hurrah Dia setengah dari Iddahnya Orang merdekah Merdekah Hurrah Ala iddatil hurrah Yaitu Iddahnya Wanita Yang masih Budak itu 2 bulan 5 5 malam Artinya Inilah Setengah dari 4 bulan 10 hari Berarti 2 bulan 5 malam 5 hari Hadha Qaulul Jumhur Ini pendapat Kebanyakan Jumhur Artinya Kebanyakan Para ulama Kemudian Meskipun Ada sebagian Ulama Mengatakan Iddah Wanita Merdeka Ataupun Apa Yang Budak Hukumnya Sama Kenapa Kata mereka Karena Yang namanya Iddah ini Alasan Mereka Lianal 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 Iddata Mimbabil Umuril Jabaliyah Alati Umuril Jabaliyah Tillati Tastawi Fihal Khaliqah Karena yang namanya Iddah ini Babnya Bab Jabaliyah Artinya Bawaan Manusia Diciptakan Itu sudah Fitrahnya Begitu Dimana Perkara-perkara Jabaliyah ini Tastawi Fihal Khaliqah Sama Hukumnya Merdeka Ataupun Dia Budak Karena Sama-sama Makhluk Sama-sama Manusia Ini Sebagian Pendapat Seperti Muhammad Bin Sirin Dan Abu Dawud Al-Dahiri Dan semisalnya Kemudian Jika ditanyakan Apa sih Fungsi Atau Fa'idah Adanya Iddah ini Disebutkan Dan disebutkan oleh Sayyid bin Musayyib Dan selain daripada Keduanya Dijadikan Iddah Bagi wanita Yang Ditinggal Wafat oleh suaminya Adalah Empat bulan Sepuluh hari Apa hikmahnya Lihtimali Lihtimali Ar-Rahim Ar-Rahimi Alal Ala hamlin Fa'idhan Tadharo Bihi Fa'idhan Tadharo Bihi Kita hapus dulu Hadihil Iddah Doharo Inkana Mewujudan Jadi hikmahnya itu Kata para ulama Dijadikan Wanita Yang Ditinggal Oleh suaminya Meninggal Itu Iddahnya Salam Empat bulan Sepuluh hari Karena Di Kemungkinan Adanya Kemungkinan Lihtimali Adanya Kemungkinan Istimali Rahim Terisinya Rahim Artinya Ham Ala hamlin Dia Bisa jadi Sudah hamil Kemungkinan Kemungkinan Rahimnya Si Istri tersebut Terisi Nah Faizan Kalau dia Menunggu Empat Bulan Sepuluh Hari Hitungan Empat Bulan Sepuluh Hari Tadi Itu Hadihil Muddah Jadi Masa Empat Bulan Sepuluh Hari Ini Kalau Ditunggu Tidak Menikah Doharo Akan Nampak Jelas Ingka Namau Judan Kalau Dia Sedang Hamil Demikian Pula Dengan Setelah Empat Bulan Sepuluh Hari Itu Jelas Juga Seorang Itu Tidak Hamil Jadi Ini Faidahnya Supaya Kalau Dia Hamil Berarti Dia Tidak Boleh Menikah Kecuali Setelah Melahirkan Karena Allah Subhanahu Menyebutkan Bagi Wanita Wanita Yang Harinya Hamil Itu Yatarabasna Bi Amfusih Hatta Yadakna Hamlahun Sampai Mereka Melahir Melahirkan Wallahu Ta'ala Maklam Jadi Sebagaimana Ditegaskan Pada Kalimat Berikutnya Jadi Fahadihi Salah Satu Arbatu Arba'i Nati Bi Arbati Asyur Tiga Jadi Disini Ada Tiga Empat Sebutan Empat Puluh Satu Yang Pertama Yajma Fibadni Umihi Dalam Hadis Ini Ada Empat Puluh Hari Kemudian Artinya Empat Puluh Hari Berikutnya Kemudian Dalam Bentuk Alakoh Segumpal Segumpal Darah Kemudian Yakun Mudlah Segumpal Daging Misal Dalik Ketika Pada Empat Puluh Hari Berikutnya Berarti Disini Ada Empat Puluh Sebutan Tiga Empat Puluh Empat Puluh Ini Ada Tiga Disuruh Pembentukan Janin Ini Terjadi Dengan Jelas Setelah Empat Puluh Terjadinya Empat Puluh Kali Tiga Yaitu Bisa Dikatakan Empat Puluh Kali Tiga Itu Sama Dengan Empat Bulan Empat Bulanan Nah Wal Ihtiatu Bi Ashrin Kenapa Ditambah Dengan Sepuluh Sebagai Bentuk Ihtiat Kehati Hatian Ba'daha Lima Qad Yang Kusu Ba'dus Syuhur Kenapa Karena Sebagian Lima Qad Yang Kusu Karena Sebagian Ba'dus Syuhur Sebagian Bulan Itu Tidak Sempurna Ada Yang 29 Hari Tidak Semuanya 30 Hari Jadi Ditambah Sepuluh Itu Sebagai Bentuk Kehati Hatian Karena Setelah Empat Bulan Itu Duhur Akan Tampak Jelas Gerakan Di Perut Seorang Ibu Itu Setelah Ditiup Kanya Ruh Karena Tiup Kanya Ruh Itu Adalah Setelah Hari Yang Ke 120 Karena 40 Tambah 40 80 Tambah 40 120 Berarti Ditiupkan Ruh Itu Adalah Ketika Bayi Di Dalam Perut Ibu Itu Dalam Kondisi Usia 120 Hari Wallahu Alam Biswa Ini Jadi Faedahnya Supaya Jelas Hamil Tidaknya Seorang Wajita Sehingga Adanya Iddah Dan Dimaksud Ihdad Di Dalam Ayat Yang Kita Baca Sebelumnya Yaitu Jadi Ihdad Ini Batasan Batasan Empat Bulan Ini Supaya Masa Iddah Tersebut Seorang Wanita Itu Dia Terkezinah Dia Tidak Berhias Minat 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 Tibi Walab Sima Yad Uha Ilal Aswaj Dari Tidak Berhias Dengan Minyak Wawangian Minat Walab Sima Yad Uha Dan Berpakaian Yang Yang Apa Yang Menggambarkan Kalau Dia itu Ingin Menikah Min Baik Pakaian Dari Baju Atau Huliin Atau Perhiasan Dan Yang Misalnya Jadi Wajibnya Disini Wajibnya Bagi Setiap Wanita Wajibul Ihdad Ala Jami' Az-Zawjad Wajibnya Menunggu Pada Masa Empat Bulan Sepuluh Hari Bagi Semua Istri Tersebut Al-Mutawaf Fa'an Hunna Az-Wajuhunna Yang Suami Mereka Meninggal Sawa Fidhalika As-Saghira A'isa Hurra Ummah Muslimah Wal-Kafir Wal-Kafir Al-Ummim Al-Ayat Baik Itu Dia Kecil Atau Gadis Atau Orang Merdeka Atau Budak Muslimah Atau Kafirah Berdasarkan Keumuman Berdasarkan Keumuman Ayat Ini Zahir Yang Kelihatannya Muallif Condong Kepada Yaitu Keumuman Ayat Itu Baik Dia Budak Ataupun Merdeka Itu Sama-sama Hurrah Ataupun Ummah Itu Hukumnya Sama Demikian Pula Terlepas Dari Muslimah Dan Kafir Juga Hukumnya Sama Karena Berdasarkan Keumuman Ayat Karena Tidak Karena Bab Iddah Ini Itu Juga Berlaku Karena Dibolehkan Bagi Seorang Laki-laki Menikahi Wanita Ahli Kitab Maka Bab Ini Juga Berlaku Bagi Mereka Selama Tidak Ada Nas Yang Meng Khususkan Wallahu Alam Biswa Kemudian Yang Perlu Diperhatikan Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Di Di Bawah Ini Jadi La Ihdada Alal Kafirah Wabiyyan Abu Dan Buku'ala Thawri Wa Abu Hanifah Dikatakan Oleh Imam Safiyan Al-Thawri Dan Abu Hanifah Dan Murid-muridnya La Ihdada Alal Kafirah Tidak Ada Masa Idah Bagi Wanita Kafir Demikianlah Pendapat Ashab Wabihi Yakulu Ashab Wabnu Nafi Min Asabi Malik Dan Ibnu Nafi Dari Murid-muridnya Al-Imam Malik Pendapat Ini Dikatakan Kenapa Karena Hadis Yaitu Nabi Sallallahu Berhasabda La Yahillu Lim Ratin Tuminu Billahi Wal-Yum Akhir Antuhidda Ala Majidin Fauqa Thalathin Illa Ala Zawijin Arba Ta Ashuri Wasyrah Yaitu Tidak halal Bagi Seorang Wanita Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Untuk Dia Antuhidda Ala Majid Untuk Dia Menunggu Masa Bersedih Atas Seorang Majid Selain Keluarganya Selain Suaminya Fauqa Thalath Lebih Dari Tiga Hari Seperti Kepada Misalnya Anaknya Meninggal Saudaranya Meninggal Maka Tidak Boleh Bagi Seorang Wanita Itu Bersedih Hati Sampai Tidak Berhias Tidak Berpakaian Itu Lebih Dari Tiga Hari Kecuali Untuk Suami Dia Boleh Masa Iddahnya Itu Menunggu Dan Tidak Berhias Dan Dengan Minyak Wangi Dan Misalnya Itu Sampai Empat Bulan Sepuluh Hari Jadi Bab Ini Kalimat Lim Ra'atin Tukminu Billahi Wal Yomil Akhir Namun Semua Lepas Daripada Khilaf Itu Sendiri Jadi Bab Ini Juga Berkenaan Dengan Hikmah Tadi Yang Disebutkan Dari Para Ulama Yaitu Agar Jelas Seorang Wanita Itu Hamil Atau Tidak Dan Itu Kecendungan Yang Yang Kami Apa Yang Kami Pegang Yaitu Hendaknya Meskipun Dia Wanita Kafir Hendaknya Ditunggu Sampai Empat Bulan Sepuluh Hari Wallah Alhamdulillah Taib Dalam Masalah Iddah Ini Wanisa Dikatakan Oleh Ma'alifah Rahimah Allah Wah Hafidh Allah Yaitu Wanisa Yang Kosimna Fi Mas'alatil Ihdati Ila Tarfaini Wawasatun Jadi Wanita Itu Terbagi Dalam Masalah Ihdat Masa Berkabung Itu Ila Tarfaini Kepada Dua Kelompok Yaitu Yang Satu Bersikap Gulu Dan Yang Satu Bersikap Ini Ada Dua Tarfain Yang Satu Bersikap Bulu Yang Satu Bersifat Javak Meremehkan Wawasat Dan Ada Yang Bersikap Pertengahan Maka Sikap Ahlusuna Adalah Wasat Sikap Yang Pertama Dari Wanita Dalam Bab Ini Adalah Mereka Berlebihan Dalam Masa Berkabung Seperti Seperti Seorang Wanita Yang Teman Atau Kerabat Dekatnya Atau Misalnya Saudara Atau Bibi Atau Orang Tuanya Itu Mereka Melarang Diri Mereka Untuk Melakukan Banyak Hal Dari Perkara Perkara Yang Dimubahkan Kalahina Mereka Seperti Tidak Memakai Cala Dan Semua Segala Bentuk Hias Tidak Bersisir Tidak Merapikan Baju Ini Adalah Tidak Dibolehkan Tidak Dibolehkan Sampai Bertahun Tahun Kadang Sampai Bertahun Tahun Sampai Setahun Atau Berapa Bulan Jadi Ini Untuk Selain Suah Suami Korib Disini Untuk Selain Suami Sementara Amal Ihdadu Ala Zawuj Adapun Wanita Yang Berlebihan Dalam Kondisi Terhadap Apa Berlebihan Dalam Masalah Masa Berkabung Terhadap Kematian Suami Ini Ada Wanita Yang Dia Beridah Sampai Setahun Penuh Dia Sampai Tidak Mandi Dan Tidak Menggunakan Wangian Dalam Rumah Tidak Bersabun Berlebihan Berlebihan Dan Dia Tetap Tinggal Di Tempat Atau Di Kamar Yang Gelap Gulita Tidak Dinyalakan Lampu Dan Dia Tidak Mau Melihat Anak Kecil Kalau Dia Pernah Melihat Anak Kecil Diulang Lagi Dia Diulang Lagi Masa Berkabung Menjadi Dari Hitungan Awal Misalnya Setelah 6 Bulan Atau Setelah 4 Bulan Dia Lihat Anak Kecil Dia Ulang Lagi Dihitung Dari Awal Lagi Setelah Dia Mulai Melihat Anak Kecil Tadi Dan Perkara Yang Lain Berlebih Berlebihan Kemudian Kelompok Yang Kedua Adalah Yaitu Al-Jafa Yang Meremehkan Sehingga Dia Dia Tidak Peduli Dengan Adanya Masa Berkabung Ketika Mati Suaminya Pun Dia Tidak Memperdulikan Hal-hal Perkara Demikian Ini Tidak Dibenarkan Dalam Syari Yang Seperti Ini Dan terkadang tidak Bahkan dia tidak Bahkan dia melakukan Dia tidak melakukan Serta mata setelah meninggal suaminya Dia tetap bicara dengan laki-laki Berhias dan lain sebagainya Keluar dari rumahnya Bahkan Bahkan dia melakukannya sebelum Habis Masa iddahnya Yaitu 4 bulan 10 hari Dia berbuat hal-hal yang demikian Ini adalah meremehkan Yang berikutnya adalah Ini cara muslimah yang benar Yaitu dia Mereka menjalankan syariat Ini cara ahlus sunnah Cara seorang yang benar Wanita itu Dia menjalankan Mumtasilat Lisharii rabihina Syariat rab mereka Al-Mujdanibat Menjauhi menjauhi Apa yang Allah larang mereka Dari perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan Berhias, berpakaian Yang mendorong Atau menggairahkan orang untuk menikahi dia lagi Ini Tidak boleh Maka seorang yang Wanita yang pertengahan Adil dalam bab ini adalah Menjalankan apa yang disyariat Syariatkan Menjauhi apa yang dilarang Dalam masa-masa iddah Maka Semoga kalian semua Insya Allah Menjadi ahlus sunnah Dalam segala hal Tentunya Tidak Kita berharap Agar seorang kalian meninggal Terlebih dahulu Dan sebagainya Kemudian Apakah Jika pertanyaan Apakah Para wanita itu Apa Dia disyariatkan Harus berpakaian hitam Pakaian tertentu Ketika Masa-masa berkabung Tidak Tidak ada Syarat demikian Intinya Seorang wanita itu Jadi pakaian wanita itu Pakaiannya Sudah seperti biasa Tanpa berhias Tanpa ada Hiasan-hiasan Pada pakaiannya itu Wallahraam Kemudian Dijalaskan Al-Mu'alifah Hafizullah Bahwasannya Masa berkabung Untuk selain suami Untuk selain Kematian suami Itu Tidak wajib Tapi kalaupun Seorang itu Dia mungkin Karena dekat Dengan Apa Kematiannya Keluarga dekat Namanya hati Tabiatnya Ta'azur Dia punya Bekas Sedih Dan semisalnya Bimautil kurib Dengan meninggalnya Orang dekat Mungkin temannya Atau Saudaranya Atau bapaknya Atau anaknya Maka Boleh Syariat Membolehkan Bagi dia Untuk Masa berkabung Selama Tiga hari Tidak boleh Lebih Wallahraam Ini Ada poin Wajibnya Seorang wanita itu Berkabung Dengan Kematian Suami Kemudian Yang Ke Sepuluh Yaitu Wajibnya Yaitu Poin yang terakhir Dari kewajiban Seorang istri Kepada suaminya Adalah Ashran Yang ke sepuluh Allah Tafsi Sirrahul Aksu Tidak boleh Seorang istri itu Menyebar Luaskan Serau Rahasia Si suami Atau sebaliknya Jadi Aib-aibnya Dan sebagian Tidak boleh Namanya manusia Ada kekurangan Maka Kewajiban Seorang istri Baik suaminya Itu masih hidup Ataupun setelah meninggal Tidak boleh Menceritakannya Aib-aibnya Terhadap Siapapun Baik suami Keduanya Dan seterusnya Tidak boleh Wallahraam Ini Bab tentang Kelanjutan Bab sebelumnya Wallahraam Aku lupa Lihat Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesehatan Keafihan Dan hidayah Yang selalu Kepada kalian Dan keluarga kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh